ini kan yang kalian mau langsung aja kita review oke ini adalah kanki klasik kagayaku ada yang sempet gue sempet liat tuh reviewer gue bilang ini adalah kanki klasik yang kagak laku sebenernya laku banget ini tuh adalah kanki klasik kagayaku siluet terbaru dari kanki bukan sport style ya dari kankinya sendiri siluet terbaru mereka udah rilis 5 colorway dan ini salah satu warna favorit gue ya siluet terbaru dengan retro retro lux ya makanya namanya klasik ya gue suka terus juga dicampur dengan comfort ini kalo masalah namanya EVA bus mirip dengan bus teknologi ya empuk banget nih kita bahas dari bagian uppernya dulu bagian uppernya ini adalah campuran mesh terus ada bahan TPU dan ada bahan suede juga terus gue suka nih listletnya di bagian ujung atas ini tuh ini kayak ada bertekstur ya dari bagian plastik gitu dan tangnya dan tangnya gue suka tangnya tipis jadi enak nih dipake terus untuk bagian belakang juga ada TPU untuk ankle support lalu ada kanki punya logo di bagian belakang ada pull tab kecil nah gue suka logonya logonya tuh kayak tulisan K ya terus tapi dipisah bahannya ini dari kalo dipegang sih dari synthetic leather warna dark grey terus untuk bagian suede nya bagian suede nya dari warna suede dark grey yang gue suka tuh warnanya bener-bener sama semua jadi kan kadang ada yang leather nya sedikit lebih muda dark grey nya tapi yang ini tonal semua jadi bagus warnanya ya dan untuk mesh nya warna kayak light grey tapi bahannya tuh cukup tebel jadi gak tipis banget ya terus untuk inner lining nya sock lining nya juga dari mesh berwarna dark grey terus oh iya insole nya belum bahas oke gue buka insole nya nah untuk insole nya ada kanki branding somehow gue liat ini kayak oke iya kan oke kanki terus bagus juga insole nya gak gak tebel banget gak tipis cuman ada sedikit foam enak juga nih tapi premium lah ini iya udah kayak sepatu luar gitu iya iya lagi-lagi buat harga 300.8 ribu i think ini worth it sih this is the best this is the best best in class iya terus ada oke kanki di belakangnya nih jadi ini kayaknya tuh double ya ya ada dua deh kalau gak salah coba lu pegang oke pokoknya menurut gua ini R&D nya oke lah lepas no wonder it's booming kita move on ke midsole dan outsole nya untuk outsole nya itu berwarna gam gam outsole ini kayaknya outsole baru ya kayaknya belum ada di model-model lain ya outsole nya ada move with kanki branding disini terus ya juga ada gripnya ini kayaknya emang dipakai ini sepatu untuk sehari-hari ya jadi buat lifestyle buat dipakai daily terus midsole nya juga dari kayak boost gitu EVA boost dan tadi pas gua cobain sih empuk ya tadi lu cobain gimana empuk cuman secara fitting gua rekomen buat naik size gua personally kan pakai size 45 biasanya ini fit sedikit ngepas di bagian depannya tapi masih oke banget apalagi buat kalian yang flat foot karena tapaknya cukup lebar buat kalian yang flat foot tuh oke banget dia gak narrow gitu sih jadi kata Carlos tuh bagian belakang juga sedikit lebih lebar untuk support stability biasanya tuh kalo sepatu empuk yang ngebounce banget tuh takut ankle kalo sepatu kalo sepatunya narrow ya tapi karena ini lebar jadi dia support stability banget so aman banget nih buat sehari-hari jadi kenapa bang ini laku banget? menurut gua dari price pointnya price pointnya masih oke banget harga retail di 388.800 dan buat quality gak bisa komplain sih dengan material yang dipake dan buildnya solid sekilas mirip new balance 327 tapi sebenernya yang lebih seru gua pengen compare sama sepatu kompas pengen compare sama sepatu kompas kompas apa man? kompas velocity karena ini mirip banget cuma dengan price pointnya yang pastinya dapet 2 kanki klasik next video next video nanti kita coba compare ya is it worth it? yang mana lebih worth it? dan yang mana lebih comfort? ya anyway menurut gua ini salah satu development kanki lagi selain sport style ini mungkin si klasik gua harapannya bisa ditambah lagi ya line upnya ya dari itu warna atau silhouette tapi ini oke banget apa ya secara lifestyle shoes ini oke gua nilai ini 8.5 dari 10 lah anyway ini mungkin gua butuh nunggu yang size 46 kali karena ini agak snug jadi kanki klasik ini udah available di marketplace udah bisa dibeli harga retailnya 388.800 buat kalian yang mau beli gua recommend upsize satu size lah karena bagian depannya narrow oke itu aja let's stop flexing and start understanding with deep legs sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax